Yang paling berkesan saya beli burung dulu di pasar harga Rp350.000, terus langsung saya coba ke lapangan. Nah, cuma berapa kali itu selaku Rp5.000.000 dibeli orang Makassar. Terus di sana main terus, jalan-jalan terus, juara terus, terus di sana harganya sampai laku Rp50.000.000. Halo, teman-teman kenari mana? Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, untuk pertanyaan kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu penghubi kenari lawas, teman-teman, di daerah Klaren. Jadi, beliau ini sudah malang melintang di dunia perkenarian, di dunia perbakulan, terus di dunia seteng burung. Jadi, beliau ini suka gantang kenari juga. Terus, beliau ini punya ketelatenan di dalam merawat kenari yang bermasalah, teman-teman. Salah satu contohnya, kenari yang botak, jadi nggak tumbuh-tumbuh bulunya. Jadi, beliau ini sering tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali itu berhasil menumbuhkan bulu-bulu kenari yang susah tumbuh, teman-teman. Jadi, apa ya? Bisa dibilang, pawangnya kenari lah, teman-teman. Pawangnya kenari bermasalah di daerah Klaren. Tapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa, bantu subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe, biar channel ini semakin berkembang ya, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan trik masih banyak, teman-teman. Yuk, kita langsung gas ke rumah beliau ya. Terima kasih telah menonton! 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 Masjap menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kenari yakin saat konsisten pasti rezekinya terus mengalir oke teman-teman ini stoknya kenari di tempatnya Om Dodi Om Dodi ini serinya apa aja ya ya SSF F1 hybrid sama darah BB sama daerah BB ini temen-temen ini kenarinya yang ada di tempatnya Om Dodi berarti banyak temen itu suka kita nitip di sini ya ya banyak ada yang suka ngerawatiin burung leher bolong apa serah Oh birahi rumah panin untuk bikinin durasi Oh ini kita tanya-tanya ilmu temen-temen jadi memang kenari itu ada beberapa yang kalau leher bolong itu susah-susah sembuh ya Om paling susah nggak ada obatnya nggak ada banyak ya itu aku kan lihat-lihat punya ne Om Dodi itu banyak banget yang berhasil nungguin bulu yang buta Om itu tipsnya apa sih Om tipnya ya cuma yang penting rutin setiap pagi semprot embun bagian leher yang bolong Oh cuman itu Oh pakai biasa pakai air biasa nggak pakai obat apa-apa Oh biar pori-porinya intinya membuka Oh pori-porinya berbuka terus untuk pengobatan biasanya paling cepat berapa bulan paling lama berapa bulan kalau leher bolong itu paling cepat ya kalau kondisi habis pas kondisi bulu mabung Oh bulu mabung itu paling cepat sebulan sebulan kalau paling lama paling lama ada yang hampir setahun Oh hampir setahun ada Oh yang dulu dikonten Mas Agus Galeri itu setahun Oh terus langsung jatang juara itu tapi berhasil ya terapinya berhasil ya terus aku mau tanya juga kalau untuk burung yang eh jadi Nek Om gondrong itu kan dulu-dulu sering dapat burung dari pasar ya kalau burung sekarang sampai sekarang ya Om kalau burung dari pasar itu kan kadang dia bawa kutu Nah kalau untuk jendengan cara menanggulannya gimana kalau untuk kutu-kutu setiap beli burung dari pasar pasti saya laundry sampai rumah di laundry kalau zaman dulu pakai sunlight Oh sekarang ya sampo yang biasa itu yang buat manti itu itu caranya gimana Om ya dipegang bulunya disemprotin bulunya satu persatu bulu sayap sama bulu ekor terus leher ke bawah jangan sampai sampai kepala ke atas enggak Oh kepalanya enggak eh nah ini untuk takarannya gimana Om kalau pakai sunlight gitu ya kalau pakai sunlight tuh semprotan yang kecil bunder itu cuma 4 tetes sunlight Oh kasih air penuh kalau pakai sampo ya cukup satu saset itu semprotan yang kecil itu enggak apa-apa hmm kalau sampo biasa berarti burung-burung ini juga kemarin-kemarin di itu Om di terapi seperti itu iya sama buat ngurangi ngilangin OB Oh bisa buat OB juga Oh cepet Oh temen-temen ini berarti banyak temen-temen itu pada nitip di sini kalau ada masalah-masalah kenari itu temen-temen ini bekas bolong ini juga ini iya Oh jarum 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 halus ini bekas bolong temen-temen kita fokusin dulu Oh iya berarti ini kemarin bolong ini atas bawah atas bawah bolong masih jarum-jarum cuman disemprot setiap hari Iya di bagian yang bolong Oh ini terapinya berapa bulan ini yang itu dua bulan dua bulan dua bulan sekarang nah ini aku penasaran Om ini cepuk kecil ini isinya apa Om itu garam Oh garam buat apa om burung garam biar burung enggak Natalie ini apa ruji Oh gantinya ini apa biasanya itu pakai asinan asinan Oh berarti pengganti asinan bisa pakai garam-garam-garam sabur biasa Oh lain ilmu lagi temen-temen buat temen-temen yang belum tahu pakai garam untuk kenari yang suka ngisilin ruji ngisilin ruji terus gini Om kalau Om Dedik itu eh pas dapat burung yang durasinya kurang panjang ya biasanya saya terapi dulu dirumah saya santikan sama burung yang udah jalan durasinya udah jadi Oh tapi nggak pakai polier Om Oh enggak pernah dari dulu enggak pernah pakai polier dari dulu enggak pernah pakai polier alami semua alami semua siap luar pasti burung saya durasinya panjang Oh mau bahan ini tetap stabil itu caranya langkah-langkahnya langkahnya cuman ya telapinya pagi yang penting burung mandi atau enggak sepulau tembun setiap hari terus di sandingkan dengan kenari yang jurasinya udah panjang Oh ya enggak usah panjang yang penting burungnya bocor Oh siap yang Ah ini temen-temen koleksinya om Dodik baru berapa hari gacor-gacor teman-teman jadi kalau jendengan sekarang memang cuman khusus buat materi-materi lapangan dari lapangan cuma buat materi lapangan oke harga gacoran turun siap Om Oke teman-teman mungkin segini dulu untuk konten kita main ke tempat Om Dodi gondrong disini kita banyak ilmu teman-teman kita dapat ilmu banyak tentang kenari semoga bermanfaatlah teman-teman buat teman-teman kenari mania di Indonesia ya Om Dodi pokoknya makasih udah mau ngobrol-ngobrol udah mau berbagi di konten saya pokoknya saya doakan sukses selalu Buat perkenarianya dan saya mohon maaf untuk konten ini apabila ada salah-salah kata seperti biasa bantu like comment dan subscribe teman-teman biar channel ini semakin berkembang Salam Mastering